Shalom, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam program Membaca Alkitab 1 Pasal 1 Hari Baiklah kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Semoga saudaraku mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan Kemudian Pasal 39 Yusuf di rumah Potiphar Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir Dan Potiphar seorang Mesir, pegawai Istana Firaun, kepala pengawal raja Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya Dan ia boleh melayani dia Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya Dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya Baik yang di rumah maupun yang di ladang Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun Selain dari makanannya sendiri Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya Selang beberapa waktu Istri Tuhannya memandang Yusuf dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari Perempuan itu memujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu Untuk tidur di sisinya Dan bersetubuh dengan dia Pada suatu hari Masuklah Yusuf ke dalam rumah Untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu Seorang pun tidak ada di rumah Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf Sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya Di tangan perempuan itu Dan lari keluar Ketika dilihat perempuan itu Bahwa Yusuf meninggalkan bajunya Dalam tangannya Dan telah lari keluar Dipanggilnya lah seisi rumah itu Lalu katanya kepada mereka Lihat Dibawanya kemari seorang Ibrani Supaya orang ini dapat mempermainkan kita Orang ini mendekati aku Untuk tidur denganku Tetapi aku berteriak-teriak Dengan suara keras Dan ketika didengarnya Bahwa aku berteriak Sekeras-kerasnya Ditinggalkannya lah Bajunya padaku Lalu ia lari keluar Juga ditaruhnya Baju Yusuf itu Di sisinya Sampai tuan rumah pulang Perkataan itu juga lah Yang diceritakan perempuan itu Kepada Potifar Katanya Hamba orang Ibrani Yang kau bawa kemari itu Datang kepadaku Untuk mempermainkan aku Tetapi ketika aku berteriak Sekeras-kerasnya Ditinggalkannya bajunya padaku Lalu ia lari keluar Baru saja didengar oleh tuannya Perkataan yang diceritakan Istrinya kepadanya Begini-begitulah Aku diperlakukan oleh hambamu itu Maka bangkitlah amarahnya Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan Raja dikurung Demikianlah Yusuf Dipenjarakan di sana Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya Dan membuat Yusuf Kesayangan bagi kepala penjara itu Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala pekerjaan Yang harus dilakukan di situ Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri segala Yang dipercayakannya kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya Dibuat Tuhan berhasil Demikianlah firman Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!